assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube adek keken on deh guys guys sore ini Made mau pergi nemani Bapak berobat karena Oh si Bapak juga ketularan flu jadinya bawa berobat ke tempat bapak biasa berobat kalau flu kalau demam-demam dikit ke tempat ibu seri langganan bapak-bapak cocoknya disana dari lajang berobatnya sama busri kalau flu-flu biasa demam-demam gitu story ya guys Mari juga lagi Oh flu batuk lagi musim ini kami satu rumah tuh pada ketularan flu-flu ganti-gantian nah kita udah sampai berawal dari si kakak yang kena flu duluan yang bawa virus bawa virus guys nah Bapak diperiksa sama ibu untuk nggak ramai nah sudah berobat Alhamdulillah sebentar aja karena nggak rame habis tuh langsung jajan anaknya di tempat ibu kebetulan tipe ibu juga jualan coklat-coklat puding-puding yang sehat itu Alhamdulillah di tempat higienis kalau di tempat ibu mah iya just lanjut pulang sampailah kita di rumah Alhamdulillah dan ternyata Oh ternyata si komeng kucing made tuh di luar ya Allah eh entah dari mana dia keluar tau-tau dia di luar guys untung nggak hilang kucing made tuh udah tiga ekor hilang ini Alhamdulillah masih rezeki made komeng masih di rumah walaupun dia di luar ini dia nih dia udah ketakutan karena dengar suara mobil langsung lari karena masih maghrib habis maghrib ada rencananya memasak tapi kita sholat maghrib dulu karena cuma memasak simple aja sih permintaan anak-anak cuma dadar telur terus bikin sambal mentah namanya sambal mentah tuh sama Made dadar telor dadar telurnya dua tempat kalau Made mau dadar telur yang untuk si bapak dia maunya dadar telurnya di teflon kan karena kalau dadar telur di teflon itu kan enggak enggak pakai minyak banyak minyaknya sedikit aja nah Made nggak mau Made maunya kalau dadar telur tuh di wajan kalau di wajan kan pakai itu minyaknya agak banyak kan jadi dia ngembang teman-teman kan namanya suka itu kalau di wajan tuh kan dia mengembang kayak oh telur dadar orang minang kan kan kayak gitu kan tebal nah cuma dia suka kayak gitu nah bikin sambal mentah tuh permintaan anak-anak ya kan tapi guys bikin sambal gitu nah anaknya nggak mau suap sendiri plus makannya juga nggak mau kalau pakai sendok maunya disuapin karena mereka nggak mau tangannya panas-panas cerdik nggak tuh ya tapi ya udahlah toh setiap pagi juga disuapin malam kalau males makan anak-anak Madi ini suka males makan tapi kalau disuapin aduh mau nambah guys nah kayak gitulah anak-anak tuh katanya tangan mamanya enak kalau nyuapin iya kali ya ini kita bikin sambal mentah sambal cabai rawit ya ini tenggorokan Madi masih gatel tapi pingin juga bikin video hahaha maafkan aku guys daripada nanti ada yang rindukan dengan suara Madi hahaha enggak lah bercanda Madi Madi tuh orangnya cerewet enggak lah siapa bilang Mari cerewet enggak loh dikitnya sedang-sedang aja nyonda cerewet dong sedang-sedang aja giling cabainya jangan sampai halus eh kasar aja karena kalau halus enggak enak kasar aja gilingnya guys Madi agak belibet kalau ngomong guys agak-agak repot Madi ya enggak biasa enggak apalah Madi belajar terus diperasin aja jeruk nipis tadi tuh baru disiram minyak panas minyak panas hasil dadar telur disiramkanlah ke nasi nah jadilah ini mari makan Alhamdulillah jangan lupa baca bismillah yaaah